selamat datang teman-teman kita akan segera mulai sebelum kita mulai membuat proyek baru tolong anda mendownload terlebih dahulu sebuah aset ya ini bernama dengan joystick pack joystick pack ini untuk menempatkan asetnya sebagai virtual joystick ya nah ini anda download dan anda masukkan ke aset anda oke kemudian kita langsung aja ke unity hub kita buat sebuah proyek baru anda pilih 3D kali ini kemudian untuk proyek namenya silahkan diawali dengan nrp kemudian diberi nama bebas ya week 4 proyek misalnya tekan create nah tunggu beberapa saat hingga proyeknya terbentuk ya jadi pada bagian awal ini kita akan melakukan proyek setup ya seperti yang anda ketahui sebelumnya ada beberapa hal yang dilakukan antara lain menambahkan input system menambahkan device simulator dan ada yang baru di proyek kali ini yakni kita akan menambahkan sinemesin oke kita tunggu sebentar hingga proyeknya selesai terbentuk oke kita lanjutkan lagi pertama yang kita lakukan adalah kita buka window package manager kemudian kita akan menambahkan 2 package 3 ya 3 package yang di perama anda klik unity registry disini lalu anda cari input system oke anda install tunggu beberapa saat hingga proses selesai oke kita tekan tombol yes tunggu beberapa saat oke selanjutnya kita akan masukkan sebuah package lagi ya sinemesin oke sinemesin ini adalah sebuah package yang sangat berguna sekali bagi kita yang ingin mengendalikan kamera dengan lebih smart gitu ya dengan sinemesin kita bisa punya kamera yang memfollow karakter dan jenis-jenis kamera yang lain oke kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai oke kemudian kita akan memasang juga device simulator pertama anda hidupkan dulu enable preview package nya kemudian anda search device simulator anda install dulu oke kemudian teman-teman kita membutuhkan beberapa aset ya jadi jika anda sudah pernah mendownload memasang aset ke account anda maka kalau anda klik my asset disini anda bisa lihat beberapa aset yang siap kita import ke dalam project ini yang pertama adalah kita akan mengimport joystick pack ini kita klik import ya kalau anda belum pernah download nanti tulisannya adalah download kemudian kita bisa tekan import lalu kita membutuhkan warrior ya jadi warrior sci-fi warrior pbrhp polyart yang ini kita pakai aset yang sama klik aja import tunggu sampai selesai oke kemudian kita akan mendownload juga stylized grass texture yang kemarin kita pakai ya kita tekan import saja import lagi nah saya rasa ya saya rasa itu saja yang perlu kita siapkan oke teman-teman kita tutup nah sekarang langsung saja kita create plane disini teman-teman create 3D object plane nah disini kita scale 10 Z nya 10 seperti ini kemudian kita punya grass texture material stylized grass texture disini anda klik lalu anda ubah tilingnya jadi 40-40 drag and drop ke plane ya drag and drop stylenya ke dalam plane dan anda akan melihat ground yang berisi plane ya kemudian kita hampir lupa kita perlu menyiapkan device simulator nya jadi klik window general device simulator disini saya pilih ke google pixel 2 XL saya rotate landscape saya cantolkan ke tab yang sama dengan scene game dan simulator oke kemudian teman-teman kita mau attach ke kanan saja fit to screen nah kemudian yang kita lakukan adalah kita mau mengubah settingan input nya analysis window analysis input debugger lalu kita klik di bagian option pilih simulate touch input from mouse air pan ya agar sentuhan di layar bisa menggunakan mouse click oke kita sudah setting up seperti itu nah sekarang yang kita lakukan adalah menaruh karakter disini kita punya warrior sci-fi warrior pbr polyart kita klik prefab disitu ada polyart yang karakter anda drag and drop ke layar pastikan posisinya anda reset ke 0 0 0 ya ke 0 0 0 ini seperti ini kemudian tambahkan komponen rigid body serta tambahkan lagi box collider walaupun anda bisa juga menggunakan capsule collider atau collider yang lain ya pada bagian box collider kita naikkan Y nya posisi Y nya kita naikkan agar bounding box dari box collider nya ini pas gitu ya pas di model karakter nya oke coba saya akan play langsung teman-teman ya seperti ini hasilnya oke nah lalu perhatikan juga di di karakter warrior nya mungkin saya akan rename warrior nah anda lihat di animator controller ya double click oke kemudian yang kita lakukan adalah pada bagian animator oke di bagian idle game nya ini ya kita akan convert menjadi blending motion seperti yang kita lakukan kemarin pertama-tama kita hapus dulu transisi yang ini delete lalu anda double click di bukan double click maksud saya di klik kanan di idle guard nya kemudian kita create new blend tree instead kemudian anda double click nah disini ada blend tree nya anda klik kita akan tambahkan dua motion baru add motion field add motion field motion field yang pertama kita pilih idle guard motion field yang kedua kita pilih run guard ar oke jadi animasinya seperti apa anda lihat disini oke dia akan blend antara 0 idle dan 1 running ya jadi nilainya 0 antara 0 dengan sampai 1 gitu ya floating number dengan demikian kita perlu parameter untuk mengatur blend nya sudah disediakan secara default namanya blend namun ini integer kita ganti dengan float kita hapus lalu kita tambahkan float beri nama motion kemudian parameter disini kita set up dengan motion oke jadi itu yang kita lakukan dengan animator nya kemudian mungkin kita perlu yang lain ya nanti mungkin karakter nya bisa nembak atau lompat nanti kita sesuaikan sendiri jadi yang kita tutup tutup saja close tab nya nah itu yang kita lakukan dengan warrior nya teman teman oke setup nya sudah selesai nanti kita akan lanjutkan dengan membuat virtual button agar karakter nya bisa bergerak selamat menikmati